Oke, selamat siang bosku. Saat ini kita ada di PLTA yang ada di Pahai Julu. PLTM seperti yang kita lihat ini adalah salah satu terowongannya. Tetapi saat ini masih kondisi konstruksi dan dalamnya baru sekitar 30 meter. Seperti yang kita tanya tadi dari salah seorang karyawan yang ada di sini. Pembangkit listrik tenaga hidromikro dengan kapasitas produksi 2x5 MW dibangun di kecamatan Pahai Julu produksi energi listrik ini merupakan modal awal kita untuk membangun Tapanuli. Harapannya, pembangunan pembangkit listrik yang dilakukan oleh PT Berka Alam Lestari bersama PT Berata Indonesia dapat diselesaikan secepatnya sehingga seluruh dusun di daerah itu dapat teraliri listrik. Pada saat ini terlihat di dalam proyek PLTHM masih tahap pembangunan konstruksi. Beberapa pekerja melakukan pekerjaan pemasangan batu dan perbaikan akses jalan. Terlihat ada beberapa truk gandeng yang sedang mengantar material untuk kebutuhan PLTHM tersebut. Lalu saya merda lupa. Terlalu saya menghidupkan kembang. Terlihat ada beberapa truk gandeng yang sedang menghidupkan tersebut. yang tadi sudah tergali sekitar 30 meter ini bosku seperti ini Oke bosku saat ini kita ada di pembangunan proyek pembangkit listrik yang ada di Pahai Julu ini bosku tapi masih tahap konstruksi dan seperti yang kita lihat ini seperti inilah kondisinya terkini ini bosku dan materialnya belum begitu banyak ini bosku ini terongannya masih sedikit nampaknya ini nah ini dia air akan dibindungi bosku hai hai hai